What's up basketball fans, welcome back to Time Out Yang baru yaitu adalah Kelly Purwanto kembali lagi ke Amarta Hang Tua So let's check out the interview Oke gue sekarang sudah bersama dengan CEO Amarta Fintech, Bapak Andi Taufan Garuda Putra Pak apa kabar Pak? Baik sekali, terima kasih Pak Taufan, mungkin banyak fans basket yang belum banyak tau tentang Amarta Fintech Boleh kasih tau backgroundnya Amarta Fintech itu seperti apa? Amarta kita adalah perusahaan financial technology startup yang berdiri sejak 2010 Menghubungkan permodalan mikro di kedesaan Kita sudah melayani lebih dari 250 ribu pengusaha mikro kecil di daerah Untuk bisnisnya tumbuh dan maju berkembang Oke, ini kan dari Fintech tiba-tiba ke olahraga nih Ini apa yang membuat Amarta Fintech ini tertarik untuk mensponsori tim basket Hang Tua? Satu semangat, satu visi dengan Hang Tua Yang satu semangat itu semangat Hang Tua kelepapan tengah untuk menjadi underdog mentality-nya lah Itu buat kita timnya punya value, attitude, work ethosnya yang kuat gitu Itu menginspirasi kita buat nge-support mereka Nah, kemudian juga satu misinya itu Kita suka dengan semangatnya Hang Tua Semangat pembinaan Pembinaan pemainnya dibangun dari bawah sampai berprestasi Sampai menjadi rookie of the year dan masuk ke klub-klub lainnya Keberagaman Mengendatangkan pemain dari manapun Dibangun, dibina Karena sama dengan cara kerjanya kita Amarta Kita membangun, membina pengusaha-pengusaha mikro kecil Untuk tumbuh, maju, berkembang Ya, hal yang inilah Selaras Misinya, semangatnya Antara klub basket ini dengan Amarta Pak Tawas sendiri ngikutin gak nih IBL biasanya? Atau mungkin udah pernah ngikutin Hang Tua sebelumnya? Ngikutin lah Makanya karena mereka juga berprestasi Perjalanannya walaupun season sebelumnya Gak masuk play-off gitu kan, naik turun Tapi punya core value yang bagus lah Menurut kita untuk kita fully support ke depannya Ada pemain favorit mungkin di Hang Tua? Karena sebutannya dengan Hang Tua lagi Amarta Hang Tua sekarang Jadi ada pemain favoritnya? Nah, dua pemainnya mereka yang baru Amin, yang baru bergabung Kelly, pemain profesional Ya, cukup senior Ya, kalau waktu jaman gue masih kuliah SMA Kan digandungin sama anak-anak muda tuh Kelly, ya itu Ya, mudah-mudahan sekarang Ngebangun timnya, mentalitinya Untuk punya sportmanship yang lebih oke lagi lah WNAS Anak muda berprestasi Ya, kita harus support lah Namanya anak muda berprestasi Betul banget, sejalan tuh dengan channel youtube gue juga Ya, tapi yang terakhir Dari pihak Amarta sendiri itu kan Sebagai sponsor pasti ada harapan untuk musim mendatang Nah, harapannya untuk Hang Tua sendiri Jadi, dari Pak Taufan apa nih untuk musim mendatang? Untuk bisa memberikan prestasi terbaiknya Oke Dan kita ngevalue yang namanya proses Membangun prestasi kan Harus ada learning curve nya disitu Dan buat kita itu yang mau kita jalanin bareng-bareng Komitmen kita untuk go through the proses bersama mereka Dan ya bertahap mereka punya fasilitas yang jauh lebih baik Lapangan udah eksklusif buat mereka untuk latihan rutin Seharusnya tinggal dibangun mentalitinya untuk bisa mendobrak klub-klub papan atas Siap, semoga dengan datangnya Amarta mendukung Hang Tua Semoga mereka bisa memberikan nuansa baru juga Dan juga agar bisa sukses ya di musim mendatang So, Pak Taufan, terima kasih untuk interviewnya Dan good luck ya musim mendatang Terima kasih banyak sudah diajar di ayat gunang kesini Terima kasih banyak Oke, gue harap sudah bersama dengan head coach dari Amarta Hang Tua Dan juga ini pemain idola banyak orang Ini coach Bedu dan ini Kelly Purwanto Kita, gue agak bingung, gue belum pernah jarang banget gue interview bertiga gini So, gue dari coachnya dulu ya Coach, menurut coach hadirnya sponsor baru Amarta ini Dampaknya untuk tim Hang Tua sendiri gimana? Dampak buat Hang Tua itu dengan adanya Amarta pasti dampak baik lah Kenapa dampak baik? Kalau kita 2 tahun tidak ada sponsor yang bagus gitu Dampaknya buat kita Amarta masuk jadi positif buat kita itu sih Kalau dari Kelly sendiri dampaknya Apa yang diharapkan nih dari sponsor baru untuk tim Hang Tua ini untuk Kelly sendiri? Ya pasti akan lebih baik ya Karena yang kita tahu tadi coach Bedu bilang 2 tahun kebelakang ini Baik pun tahun lalu saya nggak disini Tapi 2 tahun sebelumnya saya udah disini Saya ngerasain dengan keterbatasan yang ada di tim ini Dan itu pun kita dapat prestasi yang baik Dan gue harap dengan adanya Amarta sekarang Dengan apa fasilitas yang udah dia kasih mereka kasih Gue harap kedepannya prestasinya bakal lebih baik lagi Oke gue ke Kelly dulu bentar coach Kan fasilitas paling pertama mereka kasih ini kayaknya lapangan sendiri Nah dengan Kelly sendiri udah pernah main disitu udah sempat latihan ya? Udah 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 Nah dengan adanya lapangan latihan sendiri gini menurut Kelly ini Apakah ini bisa membantu para pemain Hang Tua lebih fokus atau gimana nih? Harusnya sih pastinya dengan adanya fasilitas tadi lapangan sendiri Harusnya membantu para pemain bisa lebih baik lagi Cuman balik lagi itu kan tergantung ke fokus pemain sendiri kan Tapi gue sih gue ngalamin dari semenjak gue main di Liga di Pro Gue belum pernah dapetin yang penting bener-bener punya lapangan sendiri nih Jadi gimana caranya gue bakal manfaatin fasilitas yang udah ada nih Jadi apalagi udah seumur segini kan gue harus rajin-rajin jaga badan Harus nambah-nambah Ada banyak yang kekurangan harus gue benerin gitu aja sih Makan di jaga gak nih? Makan harus di jaga Iya Gak ada umurnya kayak Kayak dulu ada tuh yang namanya Mario Busang tuh gila Makin kuat badannya makin jadi Terlalu lagi kita bisa liat lu six packs juga gak? Pasti lu tunggu aja rok Bisa balik lagi ke Hang Tua nih ceritanya gimana nih Coach? Apa ya? Apa lu kangen jadi lu ambil lagi atau gimana? Mungkin Kelly yang jawab kali ya Mungkin Kelly aja ya Iya 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 Oke Kelly waktu itu gimana tiba-tiba Setelah kan musim lalu main dengan Bogor Silwangi ya Sekarang balik lagi ke Hang Tua nih ceritanya gimana bisa balik lagi ke tim ini nih? Ya mungkin pelatih ini pelatih andalan gue Pelatih wasberdu mungkin kangen ngerasain final 4 besar Oh bener-bener bisa jadi Lalu kan yang gitu tau mereka prestasinya gak begitu bagus ya Mungkin dengan adanya gue dan bukan adanya gue juga Karena kan kita kan tim nih ya Kita bisa bekerja sama di lapangan Kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu aja kan Tambah nanti ada pemain asing gitu Kesan-kesan lu tuh apa sih kalau dilatih sama Coach yang sebelah kanan ini? Kesan-kesan gua ah Apa sih enaknya dilatih sama seorang Coach Bedu tuh apa? Kasih tau dong bocorannya dong Enak sih maksud gue bukan enak tuh bukan nyantai ya Cuman maksud gue Ya kita bisa ngeluarin apa yang udah kita punya nih Karena kita gak dibatasin lah sama pelatih Coach Bedu kan Gak dibatasin jadi kita bisa Apa aja yang udah kita punya Apa yang udah kita latih dilatihan kita bisa keluarin tuh Dia gak ngelarang-ngelarang Tipe pelatihnya tipe bukan tipe pelatih yang ngelarang-ngelarang Berkreasi lah ibaratnya gitu Jadi gue bisa melalapin kreasi gua gitu Oke Coach Bedu pertanyaan terakhir buat lu nih Iya Untuk musim mendatang hangtuah nih Targetnya dari Coach Bedu sendiri apa nih? Yang biar Coach Bedu kalau bisa udah mencapai hal itu tuh Sukses lah musimnya hangtuah musim datang Kalau target harus yang setinggi-tinggi mungkin bro Jangan dikasih target tuh yang biasa-biasa aja Mungkin bisa balik seperti satu musim yang lalu lah Itu berarti empat besar lah paling gak ya? Iya Dengan mungkin penambahan roster yang baru Dan ada ya mungkin beberapa orang lagi lah untuk bisa bergabung dia Oh belum ada bocoran? Belum boleh dibocoran? Belum Jadi ditunggu aja ya? Iya bener Oke Coach Bedu, Kelly thank you banget udah mau di interview Semoga sukses musim mendatang dengan amartah hangtuahnya Semoga bisa mencapai target ya Thank you guys Oke gue sekarang bersama Ini salah satu mantan rookie of the year di IBL Jagoannya karena namanya dia amartah hangtuah Abraham Muenas Abraham apa kabar bro? Baik Bang Rocky Gila ini sekarang sibuk apa nih? Sibuknya ya latihan sama ngurus skripsi sih Wih skripsi udah tinggal bro? Udah udah kelar Tinggal nunggu sidang mungkin awal Agustus Oke good luck Habis itu lulus nih Lulus dong Mantap Oke kita ngomongin hangtuah ada sponsor baru Amartah Fintech Menurut Abraham Muenas sendiri dengan datangnya Amartah ini membawa dampak apa nih untuk hangtuah? Ya tentunya dampaknya lebih baik ya Dari yang mungkin sebelumnya bisa dibilang gajinya kita telat gitu Terus mungkin makanannya dibilang layak juga kurang gitu Mesnya juga kurang layak gitu lah Sekarang udah berubah lah Kita dapet tempat tinggal yang lebih layak Gajinya udah lancar semua Fasilitas juga ada Yaitu punya lapangan sendiri gitu Jadi ya besar banget sih dampaknya Oh ya ini lapangan baru nih? Gimana nih? Gue belum pernah datang kesana Tapi yang jelas kayaknya daerah Cilandak kayaknya? Daerah Cilandak Pokoknya dapet Cilandak Bango jalan bango Oke itu lapangan gimana nih? Asik gak lapangannya? Lapangannya sih asik banget Cuman sayang itu cuma bisa buat latihan Soalnya tempatnya agak terbatas gitu kan buat mau nonton gitu sebesar Oke, terus sekarang kita ngomongin tentang ada yang kembali lagi Kak Hang Tua namanya Kelly Purwanto Nah ini gimana nih? Abramo era musim mendatang bisa bermain balong lagi dengan Kelly Purwanto? Tentunya senang lagi sih Senang banget Karena kenapa? No kill in no party Nah oke Hashtag ya Hashtag no Kelly no party Tahun sebelumnya gak ada party Sekarang ada party Gak 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 Jadi ya tentunya Kak Kelly sendiri Apa ya? Dia pendiem sih Cuman tapi dia punya aura buat Apa ya? Ngebangun membina kita lah Dari bawah Memimpin kita Kayak Saatnya kita lagi egois Dia bisa nenangin Jadi Enak banget sih ada dia Jadi ada yang ngontrol gitu lah Nah kan lu bilang enak nih Kalau di lapangan tuh enaknya gimana tuh? Kalau lu main posisi satu Atau dia main posisi satu Dan lu main posisi dua tuh Gimana kalau di lapangan lu sama Kelly tuh Kemisterinya gimana sih? Kemisterinya sih Enak banget ya Kadang coach Bedu sih yang ngatur Jadi kadang mungkin saya main satu Di saat saya main satu lagi udah Mungkin fokusnya udah berubah banyak Yang mungkin Bang Bedu udah lebih lihat Oh ini Wenas nih lagi fokus point Yaudah Akhirnya dimasukinnya Kak Kelly Biar Saya bisa lebih fokus di point gitu Terus mungkin ya Kalau saya lagi error dua dua Mungkin Kak Kelly bisa masuk kan Dia jadi bisa nge-handle team Jadi Ya itu di lapangan enak banget sih Bisa saling menutupi Saling membantu gitu Ini kan libur season Boleh dibilang Lumayan panjang Panjang banget Ini Gimana caranya Abra Moines Biar tetep menjaga Agar fit Dan gamenya juga tetep Masih bagus gitu Gak Gak lost touch gitu Gimana tuh selama Mungkin boleh dibilang 6 bulan kali ya Ya 6 bulan lebih Mungkin bisa dibilang ya Ya Tentunya lebih banyak ke penguatan sih Mungkin Ya kebanyakan Mungkin pemain Suka Melupakan sih Namanya penguatan Mereka lebih berpikir ke basket Shooting Apapun itu akurasi Cuman Lupa sama yang namanya penguatan Jadi mungkin Ya kalo saya sih Lebih banyak penguatannya sih Kaki Upper Lowernya lebih banyak dikuatin Jadi Begitu udah mau season Tingkatin akurasi gitu Ini kalo gua baca kemarin Kayaknya namanya masuk di Timnas juga Gimana deh Ya Udah ada konfirmasi belum sih? Sudah ada Kemarin dikasih sama Pihak manajemen juga Ya Syukur banget sih Puji Tuhan juga Ada dikasih kesempatan gitu lah Showcase gitu kan Udah siap belum nih? Pasti selalu siap Pasti selalu siap In shape gak nih? Harus selalu siap Gak pernah gak siap Selalu menerima Udah tau sosoknya Udah tau sosoknya Coach Raiko Toroman? Sudah Sudah Google-ing juga kan Mulai lihat dia hari ini Gimana Ya Mau banget sih Karena dia juga yang bangun Filipina Kalau gak sama dari awal Udah Mudah juga dampak baik lah buat Indonesia Oke amin So Bram Good luck ya season depan Thank you banget Jangan lupa nih ya Jagoan gua nih Moga-moga Tahun depan Bisa MVP lah ya IBL Amin Itulah interview gua hari ini Terimakasih kepada pihak Amarta Fintech Yang sudah mengundang gua Untuk meliput press conference hari ini Serta good luck Untuk Amarta Haktuan next season Semoga sukses dan bisa mencapai targetnya So guys itu aja video gua hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace